Oke guys, jadi ikan yang kita tunggu udah datang nih Kalian bisa tebak ikan apa Jadi kita langsung aja buka ya Karena ini datangnya udah agak telat sedikit Kita memastikan ikannya aman-aman aja guys Oke guys Waduh, nih lins kita Ini ukurannya sekitar 55an senti nih Oke, jadi kita aklimasi dulu dia disini sekitar setengah jam Oke guys, jadi untuk lins catfish Gue gak bisa ngomong terlalu banyak Karena jujur aja Pengetahuan gue mengenai ikan ini masih sebatas Apa yang gue ketahui 6 bulan yang lalu Nah, bagi kawan-kawan yang belum tau Gue sebenernya udah pernah punya lins catfish Di bulan November tahun lalu Singkat cerita, setelah gue pelihara 2 minggu Ikan itu mati Matinya kenapa? Intinya karena kesalahan gue Human error yang dilakukan oleh anggota gue Ya, walaupun dia dilakukan oleh anggota gue Tetap itu salah di gue Itu singkat ceritanya Dan kalau mau tau cerita sedihnya Kalian bisa cek video ini Untuk lins catfish Sebenernya ikan ini tidak langka di daerah asalnya Namun, ikan ini menjadi langka di luar negara asalnya Maksudnya gimana? Mortality rate atau tingkat kematian ikan ini Saat dikirim dari negara asalnya ke negara lain Itu sangat tinggi Dan itulah yang menyebabkan ikan ini sangat sulit untuk dikirim jauh Sehingga para importer pun jadi mikir berkali-kali Untuk memasukkan ikan ini terutama ke Indonesia ya Karena nih contoh Misalnya dia masukin 10 ekor Nah, yang mati 8 Yang hidup 2 Yang bisa dijual 2 Nah, 2 ekor ini idealnya itu harus dapat menutupi 8 ekor yang mati barusan Kemudian biasanya ikan ini dikirim dari negara asalnya Menuju negara lain itu 1 ekor 1 box Sehingga biaya pengirimannya aja itu udah sangat besar Nah, kalau ikannya mati Biasanya garansi DOA-nya Dead on arrival-nya Itu hanya diganti biaya ikannya Sedangkan biaya-biaya untuk logistik dan lain-lainnya ya tidak ditanggung Makanya ikan ini menjadi sangat langka dan juga menjadi sangat mahal Jadi sebenarnya apa sih yang ngebuat ikan ini spesial? Ya, kalau buat gua Pertama, konsep ikan di Megateng itu ikannya besar-besar Sedikit dan juga yang langka atau unik Nah, jadi karena ini ikan langka Inilah masuk kategori penghuni ikan di Megateng Dan kemudian Lins Catfish ini kan juga maksimum size-nya kurang lebih di 1 meter Jadi gua rasa ini akan aman untuk jangka panjangnya digabung dengan ikan-ikan monster yang ada di Megateng sekarang ini Dan kemudian Lins Catfish ini menjadi primadona para pecinta catfish Karena ikan ini aktifnya luar biasa Ini ikan muter terus Udah hampir pusing kita ngeliatnya Sedangkan ikan catfish lainnya itu kan biasanya pasif ya Nah, untuk Lins Catfish ini kan aktifnya luar biasa Jadi itulah daya tarik utama ikan ini di kalangan pecinta ikan predator Atau ya pecinta ikan lele ya Karena catfishnya juga ikan lele kan gitu Catfish kan bahasa Inggrisnya aja biar keren gitu Padahal kalau nggak kan ikan lele juga ini namanya Oke, jadi sekarang gua mau update kondisi si Lins Catfish guys Nah, tuh kalian bisa lihat Ikannya kalau udah stabil Dia akan berenang terus Tuh Walaupun kemarin pas baru datang itu agak digangguin sama baramundi Cuma mungkin baramundinya nih Mau kenalan nama dia Jadi kemarin proses aklimasinya emang sedikit lama Karena pH di packingan itu 6,3 Dan pH air Megateng 6,9 Selisihnya 0,6 Dan itu sangat jauh Jadi kalau gua pribadi Biasanya sebelum memasukkan ikan Biasanya gua ngukur pH Dan toleransi gua selisihnya itu nggak boleh lebih dari 0,2 Biasanya Nah, jadi begitu air di packingan 6,7 Dan air di Megateng 6,9 Selisihnya 0,2 Barulah kemarin kita rilis si Lins Catfish ke dalam bug fiber ini Sekarang gua akan kasih makan mereka berdua nih Ya, si baramundi dan juga si Lins Dan kita lihat respon mereka seperti apa guys Oke, jadi untuk micok bus kita akan kasih cemilan dulu Ini adalah sinking pellet yang dibuat dari Magot Dari Fish Expert Jadi kita kasih mereka untuk cemilan siang ini guys Jadi untuk ikan predator pellet itu bukan makanan utama ya Ini hanya suplemen Karena banyak hal yang tidak didapat dari udang dan ikan yang biasa mereka makan di dalam pellet Jadi bukan makanan utama ya pellet ya Nanti dibilang pellet dator pula nih ikan-ikannya 20 cm ya, 20an cm tuh Sekepel tuh, oke Come on Untuk alligator sama nih, ikan selar nih Itu guys 20 cm nih Tuh Wah Jatuh ya elah Nah tuh Ya elah Ya, 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 ya Matanya rambunnya parah banget Nih Tuh, tuh, tuh Iya, iya, iya Come on Nah, untuk lynch dan baramundi kita akan kasih udang Seh Makan Wah Ada makan dia, tuh Makan Dua Baramundinya belum nyium nih Tiga Abisin Empat Terus 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 Nah, sisain dua tuh Lima Dah habis Tanggung Enam Ya elah, gak dapet kan lo Nah Nenek, 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 nenek Ya, dapet satu Ya, telat Iya Telat dia Nge-lag dulu, kelamaan nge-lagnya Dapet tujuh dia Jadi satu bungkus ini isinya delapan guys Itu udah gue jatahin Untuk sekali makan dan sehari tiga kali Oke Nah, ini gue mau iseng kasih makan ikan-ikan di megaten dari atas Karena mungkin kalian juga belum pernah lihat View-nya ya Dari atas saat dikasih makan kayak gimana Nah, jadi kita akan kasih sedikit aja nih Ada berapa ekor nih Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan Lapan ekor ya Nah, nih Ikannya segede-gede ini guys ya Tunggu, gue nunggu si Arapaima dateng dulu nih Oh, ini ada arwana nih Arwana mau nggak? Haa Tuh Haa Mau pulang deh, jauh Sana, jauh, 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 jauh Oke, satu ya Ini Dorado Goliath Arapaima Kita mau kejar yang mana? Kejar Goliath kali ya Tuh Tuh, jatuh, jatuh Oh, Pibas yang dapet tuh Si Azul Kita lempar ya Nah, tuh Dapet dia Anek Arapaima lagi lah Nah, tuh Dia yang makan tuh Tuh Biar Piraiba dapet Atau Siapa yang dapet? Siapa yang dapet tuh? Kelihatan, kelihatan Tuh, 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 tuh Oh, golinya mau tuh Tuh, golinya tuh guys Tuh Oh Pibas Temensis tuh Yang dapet Nah, yang terakhir nih guys Yang terakhir ya Aduh Temensis lagi yang dapet Nah, jadi Gimana ya bahasanya ya? Kalian bisa lihat nih Di sini Ikan-ikan itu masih berenangnya sangat luas Sebenernya Tapi kalau dari depan Kelihatannya emang udah penuh Itu sebenernya yang gue mau Kelihatannya sudah penuh Tapi aslinya masih luas Jangan sampai Aslinya udah penuh Tapi terlihat masih luas Itu yang Susah guys Itu yang kacau nanti Nah, tuh Nih, kalian lihat nih Ini gue lihat Ini Perbandingan sama kolamnya Tuh Ya kan? Jadi masih sangat enak Dan Arapaima tuh Di ujung sana Tuh Arapaima di ujung sana Lihat dari kaca Kesini Sampai dia kesini lagi Masih Bukan enak lagi Nah, tuh Ya kan? Jadi emang manuver Segala macam Mereka sangat Luas di sini Jadi mungkin itu aja yang bisa gue share Moga-moga Ini semua berjalan lancar Dan prediksi gue mungkin 3, 4, 5 bulan lagi Baru mereka ini Gue masukin ke dalam megatank Jadi For the timing Untuk saat ini Kita enjoy aja 2 ekor ikan ini Berada di dalam Bug fiber Yang ada di sini Jadi itu aja mungkin video gue kali ini Dan see you guys in my next video Bye-bye